Semoga Anda bisa sukih dan happy bareng teman-teman dan sekeluarganya. Melalui Koperasi Bahana Lintas Nusantara memberikan pendampingan keuangan untuk semua anggotanya. Siapa yang menjadi anggota? Bisa masyarakat umum, UMKM, Wira Usaha, Prapensiunan dan Pensiunan, Yayasan, Koperasi, Perusahaan dan Bumdes bisa menjadi anggota. Semua masyarakat dan yayasan dan instansi boleh menjadi anggota. Nah programnya apa Bapak-Ibu? Programnya dari Koperasi bukan simpan pinjam. Walaupun 16 tahun yang lalu ketika berdiri itu simpan pinjam. Tetapi karena simpan pinjam itu ternyata banyak masalah khususnya mengenai penagihan. Yang pinjam orang bayar titip moya-oyak kan jadi masalah. Nah lalu akhirnya programnya dirubah menjadi si pintar. Si pintar ini bukan multi-level, bukan ponsi, bukan beli saham, bukan investasi, bukan deposito. Jadi kita kuasa investasi ke Koperasi, yaitu karena kebiasaan. Sebetulnya bukan investasi, aku titip membayar. Nah programnya simpanan untuk membayar bulanan apapun untuk 12 bulan diberikan 24 bulan. Makanya hemat 100%. Ya tentunya kalau saya tanya Ibu apakah mau mendapatkan subsidi 1 juta per bulan pasti mau. Nah caranya supaya kita semua yang di sini mendapatkan subsidi pembayaran listrik 100% harus menitipkan pembayaran listrik selama 12 bulan. Itu kontraknya. Jadi 1 juta, Ibu berarti harus menitipkan. Akadnya bukan investasi, bukan deposito, bukan beli saham, bukan multi-level. Tapi titip membayar ke, titip ke Koperasi membayar ke. Nah karena Koperasi, asasnya dari anggota untuk anggota oleh anggota. Makanya gue harus jadi anggota dulu. Ngisi formulir membayar Rp50.000 sekali saja. Anggota tidak tetap, tapi secara yuridis formal sudah anggota Koperasi. Jadi anggota kami beli apapun sekarang mau ngetok ke 50%. Kemarin ada Ibu-Ibu, 3 tahun belum pensiun. Dapat Rp300.000.000. Gajinya utuh sebagai guru, total-total Rp8.000.000. Dia mengatakan, Pak Heri, saya ambil tapi saya tidak mau pakai. Yaudah kalau nggak pakai, tiap bulan dititipkan lagi aja selama 2 tahun. Nah 3 tahun kalau saya ambil, berapa? Setelah saya hitung dengan, Bu, saya minta waktu karena ini harus pakai rumus komputer. Sampai rumah, saya bikin. Besoknya saya telepon. Bu, jadi pas Ibu pensiun, uang Rp300.000.000 pinjaman atau pemberdayaan tadi sudah menjadi Rp1,2 miliar. Luar biasa. luar biasa. Dan guys, Terima kasih.